Yo! Halo teman-teman semuanya, balik lagi kisah bakwa Bu! Diyono Wong di game Mobile Legends Lucky guys ya Jadi di video kali ini kita bakal bahas Magic Test dimana hari ini guys ya Kita bakal main kombo yang bisa Dibilang kombo yang dipake oleh Top Global Untuk nge-post ya guys ya Yaitu ada kombo Archer dan disini tuh Wan-wan sama Eritel aku bintang 3 Bersatu ya guys ya Dan itu bener-bener kuat banget guys Sakit banget dan disini aku pake Commander Bersi Juga yang skill 1 guys Menurut aku skill 1 nya Commander Bersi ini Bagus banget ya guys ya Untuk dipake main semua kombo Karena dia bisa ngebangkitin hero yang udah mati guys ya Yang pertama kali mati guys Itu langsung full darah dibangkitin Itu bener-bener OP banget guys menurut aku ya Kalo kalian penasaran sampai video kali ini Tapi sebelum menonton video kali ini Kalo kalian mau beli Diamond murah Bisa beli di Budiyono Wong Diamond ya guys ya Tanpa bahasa basi kita langsung di dalam videonya aja guys ya Let's go! Oke oke guys kita udah masuk ke dalam loading screen ya guys ya Dan bentar lagi kita bakal masuk ke pemilihan hero nya Dan disini guys ya aku pake Commander Bersi Yang skill 1 guys Karena menurut aku Commander itu bagus banget ya guys ya Karena skill 1 nya bisa ngebangkitin yang udah mati ya guys ya Pertama kali bisa bangkit lagi guys Menurut aku ini cocok banget buat main semua kumbu ya guys ya Dan bisa dibilang ini masuk ke meta juga ya guys ya Oke disini kita langsung dapet Archer ya guys ya Mungkin kita bakal main ke Archer aja disini Dan untuk sisanya aku bakal napung ya guys ya Kenapa aku bisa bilang ini meta ya guys ya Karena Bisa bangkitin yang udah mati bangkit lagi tuh bagus banget guys Apalagi kalo misalkan kalian pake Argus Atau misalkan kalian pake Terisla Itu ngebantu banget ya guys ya Kayak kalian itu dapet Immortal tambahan guys Bisa hidup lagi guys ya Kita bakal ambil Flicker disini Karena menurut aku Flicker itu bisa ngebantu banget ya guys ya Dan yang kita butuhin ini adalah Blessing Archer ya guys ya Kenapa aku menurut aku disini guys Kenapa aku menurut aku disini guys Oh, karena dengan bawah Mungkin disini ada Iretel Kita bakal ambil Iretel ya guys ya Sekarang aja kita ambil Tiger aku sudah bersama aku selama beberapa tahun Dan kayaknya kita bakal jadiin tank di depan guys Supaya Archer-Archer kita ini bisa free hit ya guys ya By the way Leher aku yang belakang ini lagi sakit ya guys ya Kayaknya salah tidur guys Jadi ketika mau gerak dikit aja itu sakit banget ya guys Error-error terus ya guys ya Ini L1 guys Kampret banget loh Gak jelas sekali guys ya Aneh sekali guys Gila ini 1-1 sih hampir ngekill ya guys ya Hampir ngekill ini kita guys guys Untung kita strong banget ini guys ya Jadi kalahnya gak terlalu banyak Kalau kita terlalu atas juga itemnya jelek guys Jadi kayak rugi gitu ya Biasanya juga ada Crystal Archer Bisa ada yang lain gitu Kayak sayang itu kalau kita gak ambil guys Wow ada Franco ada Laila ya guys ya Gak nolak guys kalau ada Franco Laila guys Sabi banget ini guys ya Franco Laila Mantep banget guys Oke Ada Franco ya Karena menurut aku Archer itu Untuk awal-awal itu Sama late game juga bagus guys Kayak semua orang itu pasti main Archer sekarang guys Apalagi ketika Wanwan kalian itu udah pegang Crystal Astro ya Wah itu parah banget sih Gak mati-mati coy Wanwannya Oke Dan disini kita punya pilihan untuk main Lost Trick sih sebenernya guys Kalau kita main Lost Trick sih Jauh lebih aman ya guys ya Jadi kita main Lost Trick aja coy Kita main Lost Trick Karena kalau terlalu tinggi nyawanya juga gak bagus ya guys ya Kalau disini kalau ada musuhnya yang main Lost Trick juga berarti mungkin angkanya bakal aku jual Sampai 20 put ya Gak gitu kurang bagus guys kalau kita gak jual Nanti kita bakal beli Mia nya juga guys Blasting change nya masih 27% by the way guys ya Masih sangat-sangat kecil coy Oke disini aku bakal beli Mia ya guys ya Ada orang keberapa ini Kita orang kelima guys Untuk ambil item ya Wah gila Dominion Ice langsung diambil coy Buku sih paling guys Kita ambil buku aja ya guys ya Gila buku gak laku coy Tapi Blade Armor itu bagus ya Yang diambil oleh Tompo ya guys ya Blade Armor itu bikin Tebel banget sih defense nya guys Oke Dua orang ambil Fanny ya guys ya Cukup kekhayaan sih kalau kita ketemu Fanny guys Cukup mengerikan coy Oke Mia bila-bila tapi gak blessing guys ya Kampret Kirain aku bakal dapet blessing gitu guys sebenernya Ternyata tidak dapet coy Oke sisanya kita nabung ya guys ya Mungkin positioningnya kayak gini Kita main 3 Archer Flickernya kita kasih di Saber Limpunya kita kasih di Mia ya guys ya Supaya Mia nya langsung bisa tembakannya itu Nyebar langsung guys Karena Mia itu Udah di Soft ya Makin lebih bagus guys Tuh kalian bisa liat ya Tembakannya bisa nyebar gitu Jadi makin nantep guys Jadi kalau Mia kita kita kasih juju Makin enak banget coy Tembakannya Ini kalau gak ada Mia sih kayaknya susah sih guys Kebantu Mia kita ini coy Ya retail gue juga susah banget Biar nembak guys Oke kita kalah dikit Apa-apa ya guys ya Oke Sabernya jangan dibeli guys Dan kita dapet 10 block tambahan Btw disini Ada Mia lagi Terisla Dapet Terislanya 2 biji coy coy Siapa Bukan kita pake Terisla sih Menurut kalian Mending kita kasih buku di Terisla Atau di Mia ya Kalau aku lebih ke Mia sekarang ya guys ya Karena Mia itu OP banget guys Mia itu bisa bikin kalian Membaknya itu nyebar banget gitu Awal-awal Bagus sih menurut aku Mia Dikasih buku guys Untuk sekarang ya Jadi dia bisa langsung Membaknya area gitu guys Tapi untuk net game Kayaknya lebih bagus ini Tau kayaknya Ini aja sakit banget guys Kita udah punya cover Awal-awal Gila banget ini Gila guys Aku wajah kali Coba-coba Tembak Bunuh blocknya coy Oke guys Kita penat Kita harus mempertahankan Mister kita Sepertinya disini Kita dapat 10 gold Tambahan ya guys ya Mantap Jadi 31 gold kita coy One-one kita Kita roll lagi AC roll lagi Moskov ya guys ya Jadi kita pake Moskov sekarang guys Dan total archer kita Udah 4 ya guys ya Kita tinggal butuh Satu blessing archer Udah enak banget sih Aduh ini Elgato Ini error-error terus guys Gak jelas banget Sumpah Nenai banget ya guys Ini Elgato Ini tak berantem coy Bisa error-error terus gitu guys Gak tau kenapa Oke Semoga gak error lagi guys ya Sampai aku copot dulu guys Daripada error-error terus gitu Itu bikin pusing kepala juga Coba Jadi kita roll kill Gak tau Bersihkan foodi kita ambil Supaya damage-nya jauh lebih sakit coy Kita beli HC Disini cloning-nya mungkin aku bakal kasih ke one-one sih Moga aja dapet kristal Glacing archer ya guys ya Gak tau Gak tau Gak tau Bagus juga kok Gak tau 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 Terbaik memang Disini kita udah gak perlu ngeroll lagi harusnya Menurut aku guys Kenapa? Kalau kita ngeroll itu gak menguntungkan guys Ini kita bad level Kita cepet-cepet ke 6 archer guys Kalau kita cepet-cepet ke 6 archer Lebih membuahkan hasil guys Ini kita nabung aja Jangan ngeroll Next kita bakal upgrade ke level 7 guys Biar makin jadi lebih kuat ya guys Musuhnya udah ada yang main Los Peccados ini Agak sedikit bahaya guys ya Kalau dia jadi sih itu Bikin jadi Pusing kepala guys Si Usman ini udah lumayan Jadi sih keliatannya guys Tapi Los Peccados itu Udah gak nge-nge-nge Crystal lagi gitu ya podr Untuk teris lalu bisa bangin lagi para banget Ke sini OP اغ Kayaknya udah kan dyo Kau kaki aku, gini aku Gini aku bakal pindahin ke Irithel ya guys ya Soalnya Irithel biar bisa nge-aktifin skill yang ngurangin armor guys Jadi skill-nya dari Inithel yang mengaum mengaum itu ya guys ya Lebih mantep guys Oke Kita akan lihat ya guys ya Segera pangkuat ya guys Pake komender gulasi guys Oke Kita masih menang guys ya Disini masih Berapi-api sih harusnya kita ini guys Oke dapet 13 gold Makin berapi-api makin dapet banyak duit kita coy Dan kita orang kedua nih guys ya Paling terakhir Gila ada Claude ya guys ya Claude itu hero yang paling dikebutin sih Untuk main Lospecardos guys Cuman gara-gara udah gak terlalu rame Seperti dulu jadi kayak males gitu sih Ada light bond Kita ambil Terisla aja Karena menurut aku Terisla ini bisa jadiin Bintang 2 langsung coy Jadi ngebantu banget Terisla kita Ini guys Udah bintang 2 susah matinya coy Tapi jangan sampe blessing sih Kalo blessing sih pusing kepala Blanche Has consumed me Hanabi Hanabi ilang kita hoki banget Langsung dapet Hanabi coy Coy pak coy Dapet Hanabi coy Hanabi lagi guys ya Mantep banget coy Show yourself You foolish beings Disini kita bisa masukin HC sih sebenernya guys Biar bisa pat abis ya Mungkin pat abis dulu kali guys ya Nanti kita bakal beli hanabi nya juga Pokoknya yang paling penting itu kita harus 6 archer dulu sih guys Itu yang paling penting ya Kalo gak 6 archer dulu makanya buat kita juga Tidak apa Tidak apa Bisa Tidak apa Tidak apa Tapi tenang Tidak apa Tidak apa Tidak apa Wah gila Masih udah kuat banget coy Lompat Gila mengidari dari skillan celot ya guys ya Tidak apa Tapi sabernya kayak gitu deh WUH gila One two one versus everybody Tapi Tidak apa Tidak apa Itu udah bagus banget sih Bagusan guys Dikit lagi udah mesen sih Dikit lagi udah mesen sih Klaudevani Iritel Martis kayaknya mending kita jual dulu deh guys Moga Iritel nya blessing sih ini Blessing Chance nya 43% guys Aduh blessing nya Astro lagi guys Tapi Iritel ku bintang 3 nih habis ini guys harusnya 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 tadi aku gak jual Martis sih Kalau aku gak jual Martis Astro nya nyala coy Tapi gak apa-apa guys Menurut aku dapetin blessing Astro juga oke banget sih Sekarang kita mending upgrade level 8 aja ya guys ya Menurut aku lebih bagus upgrade level 8 Jadi kita bisa kena upgrade Maksudnya kita gak dikasih blessing Astro Jadi agak susah ya guys Waktunya kakak menjari gitu ya Ngedung musuhnya pake Hmm Jangan beritahu orang-orang Yang gak bisa dipukul-pukul coy Mianya jual dulu ya guys ya Kita tinggal di Gairita lagi bintang 3 nih guys Cuman Wanoi nya udah gak dapet lagi boy Moskov Martis Ini adalah kulitku Martis Martis Bruno guys Kita tinggal punya Bruno doang sih udah enak ya harusnya Kita harus cari Bruno secepat kilat coy Kalau kita gak 6 Archer duluan susah nanti guys Musuhnya ini juga nyari 6 Archer juga sih Yang juara 1 make era ya guys ya Nanti kita bantai-bantai guys kalau udah 6 Archer ya guys ya Apalagi komender kita yang bersih ini gak ada cooldown nya guys Jadi bakal baki terus terusan gitu Enak banget habis meskipun terus baki lagi Masih main meskipun lagi guys ya Kayak unlimited immortal bayi Gapain bisa Archer Gapain bisa Archer Gapain bisa Archer Kita belum pinter sama bisa Archer ya guys ya Archer Teris lah sih mantap guys Ngide-ngide gaming ya guys ya Blue Nox Irita lagi guys ya Berarti Anabi masuk Mia juga masuk guys Kita ambil talent yang kanan guys Yang 18 extra damage ya guys ya Itu yang paling bagus sih menurut aku Daripada yang lain Maka yang nanti aja dijual winter untuk Wanwan ya guys ya Wanwan harus full item sekarang Aku harus percayakan kepada Wanwan ya guys ya Untuk semuanya Wanwan Is everything right now ya Kalo udah 6 Archer ini udah Mulai kaleng-kaleng lagi guys Kita Musuh kita jadiin pai coy Teris lah Archer ini boy Teris lah Archer sih Sabi sih guys menurut aku Bagus juga ya guys ya Walau attack speed dia pelan tapi sekali Gepok Cetet pala yang musuh ya Kita nabung dulu ya guys ya Nabung dulu aja Kita harus aktifin kad dia dulu sih Atau enggak Astro ya guys ya Kita butuh Crystal Astro sih ini Untuk kita pasang di Wanwan guys Kalo Wanwan kita udah pegang Crystal Astro sih udah pasti auto win guys Kalo kita lihat disini ada yang main 4 Assassin 4 Venom ya guys ya Tapi dimainin Guardian juga loh Cukup aneh sih kombonya guys Cukup membingungkan ya guys ya Okay Tapi harusnya sih tembus ya guys ya Kuang lagi bentar Terlalu sakit soalnya Master itu Oke menang kita ya guys ya Dapet kali boy Masih menang nih guys ya Oke kita dapet 12 Gold tambahan ya guys ya Ada Terisla lagi Kalau dulu ada Mia ya guys ya Cuman kita udah gak bisa bintang 3-in Mia sih guys Kalau di posisi kayak gini ya Crystal Archer lagi boy Kita udah bisa jual Mia guys Kita udah bisa jual Mia ya Tapi belum ada penggantinya coy Penggantinya apa ya kira-kira ya Terisla Penggantinya kan 6 abis dulu sih Kita harus cari D-Rod guys Oh pake VR ini aja guys Buat aktifin fighter ya guys ya Jadi fighter ini buat nambah life steal Hero Archer kita guys Tuh, penuh lagi warna kita coy Kepi cat, kepikir dia warna kita Kita cari artis aja ya guys Kalau kita cari matis Jadi kita beli guys Kita harus mencari artis Karena biar astro nya nyala coy Mantep banget kita dapet Crystal Archer ya Dari Blasingnya Oke Kita dapet 13 putar tahan guys Disini Dan Kalau kita dapet slot Lebih mantep sih Kita ambil slot aja ya guys ya Menurut aku slot lebih bagus sih Supaya kita bisa jadi 6 ya guys ya 6 abis bisa sih Tinggal cari artis kita guys Si Long Link Mending Si Long sih Tinggal 2 kali lagi gitu ya Nahin banget nih coy Link ini kita kelebihan sih jadinya Apa kita mainin 6 fighter ya Tapi kalau 6 fighter itu kita butuh blessing guys Gak sempurna itu pasti Pasti susah untuk jadi 6 fighter Kita liat aja guys Kalau ada blessing card dia sih Bisa card dia sih Menurut kita sih Untung ada Dinted function sih Sama life steal guys Nah gitu mati duluan coy Oke kita masih menang ya Enak aja coy Ini bukan kaleng-kaleng gue punya guys Paling kuat di magic chest sekarang memang guys Mudah simple paling gampang ini guys Tinggal kalian dapet blessing archer Udah pasti kemenangannya itu Gak bakal tusun coy Tapi ya gitu guys Pasti bakal bosen orang-orang Kalau misalnya dunia Cuman ini-ini aja gitu loh Cuman ya pengguna lagi guys Dari sistem untunya udah begitu Mau gak mau kita gak ngikutin gitu loh Tidak ada apa-apa yang menakutku Tidak ada mati Oke link bunga 2 Tapi gak blessing Gini ya Cuman tadi kalo gak ada silong sih Kayaknya susah sih guys Karena fighternya gak aktif tadi guys Tinggal 2k dia lagi ya Kalau aku upgrade level sih bisa sih Aku upgrade level bisa 6k dia nih guys Kita mending bikin 6k dia sih Lebih baik ya guys ya Gila musuhnya ini kuat banget guys Miss miss terus coy Dipukul-pukulnya musuhnya Kampret gaming ya guys ya Tuh mati coy Musuhnya coy gila Si kampret Untung wan-wan aku ada lifesteal loh itu guys Gak gitu mati coy Ngeri banget nih musuhnya guys Satu irrital lagi langsung bintang 3 sih guys Kalau dapat risal acar sih bisa buangan api guys Pilih akai dulu nih guys ya Gua caga juga Siapa tau nih irritalnya jadi Bintang 3 kristal acar blessing Mantep guys Bisa 6k dia langsung kita coy Penentuannya sih ada di Irrital ya ini gitu ya Kalau kita bintang kristal astro sih Astro ya Asik lah Irrital ya guys ya Irrital kita juga butuh item juga sih Damagenya irrital yang dipet sekarang tuh saling Bener coy Kalau kita upgrade level Belum bisa Blessing gak guys Aduh gak blessing Agak sedikit menyebihkan Disini kita udah bener sih Oh kita bisa merbanin arku sih Abis ini kita upgrade level Tapi fighternya gak aktif guys Wanwan kita gak bisa lifestyle juga Terlalu bahaya juga Gila Gila Bang larger Yakin kita ngrol-ngrol dulu deh guys Pelan-pelan dulu Swano nya tinggal 2 lagu Si Long takkan Lowy mending jual Lowy Si Long udah pengapai fight Oke Oke Karena si Long ini Berarti kita bisa buang Argus Berarti kita bisa buang Argus Berarti kita bisa Harusnya sih menenang Tuan-tuan soalnya ada winter Gak mudah mati coy Nice Macem-macem dia guys ya Dia kayaknya mau main Cloudy bintang 3 Sampai mainin Masang Cloudy di akhir Dia kasih bintang 1 coy Dia ini mau main Cloudy Mau main combo haram dia Tapi lo spekadosnya Dia gak dapet Blessing Jadi ngesek juga dia gak dapet Blessing Tiga lima ya Lowy Oke sabar dulu Next kita upgrade level guys Next kita upgrade level Mantap sih Aku berharap sih Hanabi nya Gak dapet Blessing sih Berarti otomatis Abis kita gak nyala Tapi langsung 6k dia guys Bagus sih Mereka Oke Ini Lalu cukup banget ya Lalu cukup banget ya Ini belum ada Aksong Vital Kalau udah ada Aksong Itu gak banget Jangan bilang si Cheesebird ini menang guys Kalah juga Kalau ada Crystal Astro Aku bakal ambil Crystal Astro guys Rastler Archer ya guys Kita ambil Rastler Karena Cloudy nya main Rastler itu guys Jadi kita Dina ya guys Kalau misalkan dia dikasih Crystal Rastler Kita yang kalah guys Walaupun disitu ada Crystal Kadia Jadi kalian harus belajar Gimana kalau Dina orang coy Jangan sampai gara-gara kita gak beli Kalah jadinya guys Kayak nyesek juga sih Kalahnya kayak konyol-konyol gitu guys Kenapa aku menang Karena ada onion Kita ambil yang 9 stack ya guys ya Menurut aku coba lebih mundup 9 stack sih Siapa tau loh ini Ini abisnya Coba dia Dan kita bisa panggil Kita bisa jelaskan Kita lihat ya Oh gila Dia gak tau coy Siapa kita Ngapain nih Ngapain ya guys ya Tulang 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 Si just berini Ngari Rastler itu guys Pasti Masuk juga ya guys Cake banget Jual Akai kalau gitu Gila Hoki banget kita guys Emang Moonton ini Ngebantu banget kita coy Ini kalau dapet Blessing lagi sih Archer sih Buangan api sih guys Hoki banget kita nih Boy Kalau gitu kita taruh belakang aja guys Pokoknya Taruh depan nih guys ya Biar gak mati duluan guys Karena yang kita lawan ini Agak lebih bahaya guys Oke nice Untung kalau dia bukan Rastler ya Dia pasti cari banget tuh Rastler Crystal 1-1 satu lagi Bintang 3 ya guys ya Oke Bintang 3 1-1 Dengan double synergy guys ya Double blessing Dan kita bisa buang Hanapi nih guys Bisa buang hanapi kita Kita tinggal cari Fighter atau abis ya guys ya Kita tinggal cari Blessing sih Blessing fighter atau abis guys Cuman kalau dapet Crystal abis sih Enak sih Ini kalau ada Crystal abis Langsung menang Ini kita guys Wah tadi ada Crystal abis Kita ambilnya Archer guys Dapet Cardia bisa buang link guys Tiritel Cardia Rastler Zilong Bad Armor 1-1 Nah linknya bisa kita jual guys Kita bisa cari apis nih guys Aduh abisnya kurang satu Aduh abisnya kurang satu Aduh abisnya kurang satu Gak sempat ganti coy Aduh gak sempat ganti Archer bisa putus Oke guys ya Harusnya bisa triple 6 sinergi sih Cuman aku kelambatan mikir ya guys ya Waktunya terlalu cepet sih Bisa 6 abis 6 kadian 6 archer guys Tapi gapapa ini combo yang masih sangat bagus ya guys ya Untuk ngepush ya Jadi sekian dulu untuk konten kali ini guys ya Memang one-one kalo udah bintang 3 itu udah enak banget ya guys ya Udah the best banget guys Dan pasti banyak banget dari kalian yang udah bosen banget ya Karena magic chest itu rata-rata orang main archer semua guys sekarang Mungkin yang mati-mati nih yang di bawah ini Kayaknya gak tau kenapa dia bisa kalah ya guys ya Main archer Padahal main archer itu gak susah guys Bahkan top global aja main spamnya itu archer semua ya guys ya Kombo yang di spam top global guys ya Itu adalah kombo archer Jadi sekian dulu untuk video kali ini Semoga kalian yang suka Buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Buat kalian yang suka di like Gak suka di dislike aja So thank you for watching Sampai jumpa di video-video berikutnya guys Thank you semuanya Bye-bye Sub indo by broth3rmax